Saya nanti akan kirimkan modul ini setelah saya selesaikan. Dalam waktu satu-dua hari. Kemudian untuk e-booknya juga nanti akan saya berikan di Google Classroom. Kita bisa berdiskusi banyak di Google Classroom nanti. Oke, bisa juga WA dengan saya. Tetapi mungkin kalau kita diskusi di Google Classroom kan semua teman ini bisa melihat, bisa menanggapi macam itu. Oke, langsung saja pertanyaan dari Pak Guido Sikiru. Mari Pak, silakan. Terima kasih Pak Hari. Saya hanya mau sharing dengan apa yang sudah kita rancang di sekolah selama ini. Namun juga ada hal yang juga mau saya sampaikan juga terkait dengan desain instruksional ini. Yang pertama begini, di sekolah selama masa pandemi kita coba mendesain kurikulum yang bentuknya integrate kurikulum. Artinya kita mengkolaborasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Tema yang sasaran dari keterampilannya itu berupa proyek. Kemudian di bagian pengetahuan, siswa diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita buat berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Artinya berbeda ada dari sudut pandang mungkin kalau kolaborasi antara PKN dengan agama. Mungkin dia memberikan tanggapan berdasarkan PKN dan memberikan tanggapan dengan agama. Dengan sudut pandang yang berbeda. Begitu juga dengan kolaborasi mata pelajaran lain misalnya seni budaya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mungkin anak dongeng begitu. Jadi dari sisi estetikanya, seni budaya itu bersudut pandang dari estetikanya. Sementara secara teknis, kebahasaan dalam mendongeng itu, siswa itu melihat dari sudut pandang bahasa Indonesia. Seperti itu kira-kira Pak. Memang kita mendesain seperti itu dan mengintegrasikan juga tetap ke dalamnya itu nilai ke-SFD-an di dalam setiap tema itu. Tetapi itu sudah bentuknya kolaborasi. Kemudian nilai kita minta dari pertama observasi guru, yang kedua nilai penilaian diri oleh siswa itu sendiri. Kemudian penilaian orang tua berkaitan dengan nilai sikap yang berkaitan dengan core value. Kemudian Pak, dalam pengalaman pendesainan kurikulum ini, ada kekuatan yang kita lihat. Kekuatan yang kita lihat itu anak semakin luas berpikir begitu. Tidak sempit, semakin luas berpikir. Kemudian dengan proyek itu anak juga semakin berkreasi. Ada memang hal-hal yang tidak kita duga. Contohnya anak itu mengerjakan tugas itu misalnya dalam bentuk video. Kita tidak jangkau ternyata mereka itu orang yang generasi Z ya. Generasi Z yang intuitif terhadap teknologi. Jadi banyak hasil karya mereka itu juga kita diberikan kejutan-kejutan berkaitan dengan teknologi. Misalnya pengumpulan hasil keterampilan itu dalam bentuk proyek video. Video misalnya mereka mendongeng seperti itu. Jadi kemudian mungkin mereka persentasekan ada yang menjadi pendapat mereka seperti itu. Jadi ini menjadi kejutan. Itu hal yang positif juga. Kemudian dalam masa pandemi ini dengan kita berikan waktu katakanlah sekitar satu bulan untuk satu jilid. Yang terdiri dari empat tema ini kelihatannya sepertinya sedikit yang mau mereka kerja tetapi padat begitu. Itu juga menjadi suatu hal yang ringan daripada setiap mata pelajaran memberikan tagian-tagian satu-satu seperti itu. Itu juga membantu juga. Hanya saja Pak dalam pengalaman pendesainan ini Pak. Saya kami kemarin tidak menerapkan konsep penggunaan desain instruksional begitu. Artinya kita tidak menggunakan seperti tadi 10 langkah dalam Dick and Carry, kemudian ADDII, kemudian Azure. Kita tidak menggunakan itu. Karena kecenderungan saya mengkhawatirkan kemarin stres guru untuk memahami kembali cara menganalisis, kemudian menentukan media dan seterusnya. Sehingga menjadi dampak juga saya lihat dalam proses ada yang tidak sinkron ataupun pemahaman pencapaian goal ataupun tujuan pembelajaran itu kadang-kadang ada beberapa materi itu tidak connect. Karena mungkin belum dianalisis, kemudian belum dipertimbangkan medianya. Kebanyakan media yang digunakan guru karena guru lebih familiar karena kita sudah mulai pelatihan hanya bentuk video pembelajaran. Sementara media itu juga perlu ditetapkan berdasarkan materi ataupun karakteristik siswa itu juga begitu. Karakteristik materi ataupun karakteristik siswa itu juga. Nah inilah yang menjadi mungkin sebagai curhatan saya kelemahan ketika desain instruksional itu. Namun Pak yang mungkin saya tanyakan juga bagaimana nanti penerapan ini untuk seluruh guru ini apakah memang memungkinkankah nanti ini untuk dilaksanakan mereka memahami berkaitan dengan desain instruksional, mereka harus kembali lagi. Sementara selama ini mereka itu menyusun RPP itu juga kebanyakan capelok sana, capelok sini juga. Masih ada yang mencapelok walaupun kita sudah mengajak mereka untuk mendesain begitu tetapi banyak yang mencapelok. Kita selama ini memang memilih mereka disuruh memilih tanpa melakukan analisis jadi tidak melalui proses desain instruksional yang runtut begitu. Selama ini oke menurut kamu apa yang tepat untuk model pembelajarannya? Jadi terapkan ini strateginya apa, media yang digunakan apa. Hanya kita menurut pemikiran mereka tidak melalui analisis yang runtut seperti menggunakan 10 langkah di NKRI ataupun Azure ataupun ADDI. AI. Jadi gambaran itu, nah ini sepertinya kalau memang harus masuk ke situ, ini kerja keras yang berat memang untuk guru-guru menyesuaikan diri dalam hal itu. Ini mohon tanggapannya Pak, terima kasih. Ya, langsung saya tanggapi ya Pak ya. Pak Guido Sikiro rupanya sudah berinovasi sampai ke desain integrated itu ya, desain kurikulum integrated itu. Profesiat Pak. Nah keberanian-keberanian itu yang harus ada di kita semua. Sudahlah tinggalkan ketakutan-ketakutan untuk mengeksplor sekolah-sekolah kita, demi anak-anak kita juga. Hal-hal positif yang sudah didapatkan Pak Sikiru, Pak Guido Sikiru, baik. Kemudian yang pengalaman mendesain itu begini Pak, berat memang ya. Nah langkah pertama di Analyze Learners itu bisa dari pihak sekolah. Kan nilai-nilai ke SFD-an sudah ada, berikan. Bukunya juga sudah ada kan Pak itu. Ya. Materi-materi itu diberikan. Kemudian untuk gaya belajarnya, karena Molenda itu dari gaya belajar tadi kan diampaikan juga. Nah gaya belajar itu sangat mudah untuk dilihat. Apakah Pak Guido sudah punya angket untuk melihat gaya belajar anak? Untuk angket ada Pak, tapi belum dijalankan oleh guru untuk melihat bagaimana gaya belajarnya. Apakah dia kitnestik atau berkitnya segitu, Pak. Oke, oke. Nanti coba yang lainnya kalau. Mungkin Pak Sikiru bisa share di Google Classroom. Saya nanti juga akan share di Google Classroom. Yang saya pakai punya Bobby The Potter. Di Quantum Teaching. Itu. Nah. Tidak diserahkan ke guru, tetapi mungkin dari sekolah yang meng-handle, dibuat kuesioner, langsung di-share gitu. Terus sekolah memilah kelas-kelas-kelas-kelas-kelas ini gaya belajarnya seperti ini, kelas ini gaya belajarnya seperti ini. Jadi guru difasilitasi untuk kita menyediakan data. Menyediakan data. Terus memang ini harus pelan-pelan, Pak. Harus pelan-pelan. Tetapi konsistensi dan komitmen dari kepala sekolah, bahwa kasek, kurikulum terutama, pegang satu model desain instruksional. Tentunya pilih yang classroom-oriented. Dig and carry itu untuk sistem-oriented. Kalau itu, wah itu susah itu, Pak, nanti. Kalau di-end dig and carry. Saya mencoba untuk pakai asyur karena lebih mudah dan lebih cocok dengan media pembelajaran di saat pandemi ini cocok. Itu dipakai, terus dilakukan, terus ada kekurangan, besoknya direvisi lagi, kekurangan revisi lagi. Tetapi bahwa setiap Pak Kasek, kurikulum, patoannya di situ. Bahwa ada guru yang tidak mengerjakan itu pun juga, ya pelan-pelan dikasih tahu. Nah, nanti saya itu kemarin sudah mencoba untuk menyampaikan desain instruksional saya itu, RPP saya itu cuma main map, Pak. Coba nanti saya upload di Google Classroom ya. Main map isinya cuma rumus fisika. Itu. Tujuannya jelas, jelas maksud saya begini. Oke, jika si guru itu sudah mempunyai, sudah memetakan seluruh kebutuhan anak didiknya, sudah ada. Saya itu mempunyai analisis soal OSN dari tahun 2016, sorry, 2012 sampai 2016. Saya tahu mekanika itu keluarnya berapa banyak, suhu dan kalor keluarnya berapa banyak, sampai saya bisa memprediksi 2012 nanti yang keluar materi sub-pokok bahasan ini, 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 ini. Di eksperimennya nanti akan keluar ini. Nah, kalau database guru itu sudah mempunyai seperti itu dan ada dokumennya, it's okay, tidak masalah. Tetapi permasalahannya kan dengan guru-guru yang tidak mempunyai ini, tidak mempunyai database seperti itu. Maka dia harus menjalankan pakai tulisan tangan, ya enggak apa-apa. Saya membuat main map itu juga pakai tulisan tangan saja. Pada saat kita tidak mengikuti alur model desain instruksional itu, akan ada hal yang lose, yang hilang, seperti Pak Guido tadi sampaikan. Media yang dipakai sekarang itu berlomba-lomba semua mata pelajaran pakainya mengumpulkan tugas video. Video dikumpulkan, video dikumpulkan. Itu yang harus dipahami bersama di tingkat sekolah. Harus diskusi, ketemu bareng untuk membahas apakah cocok media pembelajaran ini dengan karakter anak seperti ini. Contoh misalkan, kondisi sosial ekonomi di sekolah tersebut tidak memungkinkan anak dengan mudah membuat video. Tetapi tuntutannya tetap memakai video. Anak hanya mempunyai HP dan itu HP yang tidak ada aplikasi video editing. Apakah tidak bisa video itu digantikan dengan tugas yang lain atau apa? Tapi guru cenderung kalau ya sudah tugasnya itu ya itu. Tidak mengumpulkan tugas itu nilainmu jelek. Kita terjebak di situ. Tidak bisa fleksibel terhadap perubahan-perubahan. Kemarin kami waktu memberi angket dan suster Bapak-Ibu isi untuk menentukan LMS yang paling banyak yang familiar digunakan. WhatsApp, Google Classroom, dan kemudian terjadi pembicaraan yang kita pakai sebagai guyonan. Masa WhatsApp itu dianggap LMS. Saya bilang, loh, itu LMS loh. Learning Management System loh. Itu bisa untuk kirim file, bisa untuk tetap muka, bisa untuk rekam audio dan disampaikan ke siswa. Bayangan guru itu LMS seperti Office 365, Google Classroom. Microsoft Teams, macam-macam seperti itu yang wah-wah. Suster Bapak-Ibu masih ingat UT, Universitas Terbuka zaman dulu? Itu pembelajarannya apa? Asinkronus. Iya kan? Materinya dikirim lewat pos. Sekarang saja orang ada istilah asinkronus, sinkronus, dan sebagainya. Nah, WhatsApp itu juga LMS, tapi sangat sederhana. Facebook itu masih bisa dipakai untuk media pembelajaran juga. LMS juga bisa kirim file video dan sebagainya. Jadi, fleksibilitas kita harus ditingkatkan di situ. Tetapi ada bagian yang langkah itu harus dilakukan, ya, untuk melihat media apa yang cocok anak. Kalau enggak, ya, tujuan pembelajarannya tidak akan sampai. Nah, di deklat kepala sekolah dan instruktur nanti, saya tetap masih memakai asyur ini untuk menyampaikan tentang desain instruksional. Sehingga nanti, suster, bapak, ibu, semuanya, desain instruksional asyur ini, mohon untuk dipahami langkah-langkahnya, caranya, nanti akan saya kirim contoh-contohnya. Contoh-contohnya saya kirim semuanya, termasuk juga dengan e-book. Punyanya buku asyur itu sendiri, saya kirim juga di Google Classroom. Terus ringkasan-ringkasannya akan saya kirim di situ. Tidak apa, Pak. Yang sudah Pak Guido lakukan, luar biasa. melakukan terobosan di pengembangan kurikulumnya. Bapak bisa mengintegrasikan berapa mata pelajaran, satu tugas bisa dinilai oleh berapa macam guru, sehingga anak-anak juga tidak berat. Itu luar biasa, Pak. Kami sangat mengapresiasi itu. Apakah bisa menjawab Pak Guido? Semoga bisa, ya, Pak. Mungkin belum terlalu puas. Tapi nanti lama-kelamaan saya bisa memuaskan, Pak. Ada yang lain? Kita berdiskusi ide-ide yang seperti disampaikan Pak Guido bisa. Asik kalau kita bisa mendapat inset dari teman-teman yang lain. Satu lagi, Pak. Satu lagi? Boleh, silakan, Pak. Maaf ya, Suster. Begini, Pak. Karena kemarin setelah kita melakukan evaluasi, ada juga peserta didik yang kita menampung aspirasi dari mereka begitu. Mereka ada yang menyampaikan begini. Saya agak kesulitan, Pak, ketika memang saya harus membuat video pembelajaran. Video hasil karya saya, begitu. Karena saya nggak pede berada di depan kamera. Kata seperti itu. Namun kita sampaikan, dicoba aja, nak, begitu. Tapi nanti saya jadi di-ajek sama teman-teman ketika pengumpulan tugas. Karena kita mengumpulkan tugas di Messenger. Lewat Messenger. Jadi kita sudah buat grup-grup. Karena kita LMS-nya memanfaatkan juga Facebook untuk pengumpulan sehingga storage kita bisa hemat. Tidak membutuhkan storage yang besar atau cloud. Jadi bisa di dalam grup-grup Facebook. Jadi dia bilang, nanti dilihat teman-teman saya nggak payah ya, Pak. Jadi akhirnya kita membahas itu juga di sekolah. Kemudian ada usulan dari teman-teman. Bagaimana kalau seandainya anak kita berikan pilihan misalnya. Dia boleh mengirimkan dalam bentuk video. Ada juga boleh mengirimkan. Mungkin kalau mereka nggak pede dengan bentuk video. Misalnya dibuat model podcast gitu. Nah akhirnya kita pikirkan, oke, mungkin boleh kita coba. Tetapi ada menjadi pertanyaan, Pak. Bagaimana tolak ukur untuk melakukan penilaian ini? Sehingga akhirnya kita menunda juga untuk melaksanakan itu, Pak. Kita menunda. Mungkin anak ini memang lebih senang. Mungkin ngomongnya akan lebih lancar ketika tidak berada di depan kamera tetapi hanya di depan mic. Tetapi ada yang anak mungkin PD-nya lebih kalau dia kelihatan di depan kamera. Jadi kita mau menanggapi keadaan atau minatnya atau bakatnya tetapi menjadi pertimbangan juga akhirnya kan kita mempertimbangkan bagaimana kita melakukan penilaian untuk pengumpulan proyek yang berbeda begitu. Bagaimana kira-kira tanggapannya, Pak? Tanggapan saya, begitulah pentingnya desain pembelajaran, Pak. Seandainya itu sudah didesain, tentunya juga dipikirkan evaluasi dan provisinya kan, Pak. Nah, tetapi kan yang terjadi adalah selalu dilakukan dulu baru kemudian menjumpai masalah. Itu kan. Nah, itu pentingnya bagaimana kita mendesain pembelajaran. Sehingga pada saat video ini dievaluasinya tugas membuat video. Kemudian ini menjadi bagian penting untuk Pak Guido dan rekan-rekan. Saat mendesain pembelajaran ini nanti tugasnya bisa video, bisa podcast, bisa macam-macam-macam-macam-macam dan di situ dicari indikator penilaiannya. Yang mau dinilai apa. Itu pentingnya untuk mendesain di evaluasinya. Tantangan buat Pak Guido. Anak yang mengatakan, saya tidak pede, Pak, di depan kamera. Kemudian oke di podcast. Pada saat itu oke, solusinya mempergunakan podcast. Tetapi, apakah kita akan berhenti untuk mendidik anak kita untuk pede? Ini menjadi catatan. Tentunya guru BK, Pak Guido, yang harus berusaha untuk menjadikan anak tersebut mempunyai konsep diri positif. Born to be a genius bukunya Adiwe Gunawan itu bagus. Dia membahas tentang konsep diri positif anak. Begitu. Nanti di tugas berikutnya, saya itu pernah membaca buku. Guru yang melihat anak tersebut tidak pede. Kemudian, setelah pulang sekolah, anak tersebut dipanggil, tolong ini kamu pelajari. dipelajari di bagian yang pelajaran besok. Disuruh mempelajari, benar ya, kamu pelajari sampai kamu betul-betul hafal bisa. Nah, di dalam proses belajar itu, materi yang dipelajari anak itu dijelaskan oleh gurunya di kelas. Nah, saat guru itu menjelaskan, kemudian bertanya pada anak ini. Dan anak ini tahu. padahal anak ini tidak pernah pede, karena kalau menjawab selalu salah dan selalu diejek oleh temannya. Pada saat guru ini memberi kesempatan anak tersebut menjawab dan benar. Pertanyaan kedua menjawab lagi, benar. Di situ mulai anak tersebut timbul. Percayaan diri. Pulang sekolah, guru tersebut memberi materi ke anak itu sedikit, tolong ini dipelajari. Saat pertemuan besoknya, ditanya lagi, makin lama, makin lama, makin lama, konsep diri positif anak dan kepedean anak semakin kuat. orang-orang psikologi yang mungkin Pak Bidu lebih biawe. Basic, Bapak, psikologi ya Pak ya? BK dengan counseling. Saya basic teknik, tapi lanjutannya di teknologi pendidikan, Pak. Teknologi pendidikan di Unimet, Pak. Iya, Pak. Unimet. Unimet. Teknologi pendidikan itu kiblatnya UNG. Universitas Negeri Jakarta. Dengan UPI, ya enggak gimana-gimana. Oke. Suster Ilang ya? Tadi. Luciana, wow. Mari, Suster. Baik. Terima kasih, Pak Heri, atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau share bagian kurikulum dokumen dua bagian rencana pembelajaran. Memang terkait dengan pada PTK STM pengalaman saya bahwa guru-guru ketika menyusun rancangan pembelajaran dari tahun pertama dan tahun kedua biasanya hampir sama. artinya untuk perubahan itu masih masih minim dan diriak bahwa guru-guru itu sulit melakukan perubahan. Pada masa pandemi ini saya katakan bahwa memang harus berubah. pertama di guru saya ini kebanyakan ada yang muda ada yang tua. Nah yang tua biasanya agak sulit untuk berkolaborasi dengan IT. Sedangkan yang muda biasanya cepat. Tapi di situasi yang lain dan yang berbeda keserta didik kami itu majemuk artinya ada yang di kota lalu ada yang di desa. Maka hal yang kami buat waktu itu melakukan dua metode. Metode daring dan luring artinya si anak datang ke sekolah karena di nias itu pandeminya masih level satu untuk ke sekolah menjemput tugas. Sedangkan yang daring dan punya alat gaget kami menggunakan LSM ideologi pada waktu itu. Kemudian ketika melihat perubahan masih belum maksimal maka pada waktu itu kami melakukan pelatihan cara membuat rancangan pembelajaran master holistik integratif kebetulan waktu itu kami undang narasumber dari Jakarta jadi RPP yang kami gunakan MHI jadi di MHI itu terintegrasi karakter di setiap mata pelajaran nilai-nilai karakter dimasukkan di dalam setiap pembelajaran yang akan digunakan oleh guru memang modelnya di sini tapi nanti apakah bisa saya share apakah yang kami buat ini nanti benar atau masih perlu perbaikan sedangkan sistem nilai yang kami gunakan dalam proses pembelajaran itu ada 5P 5P jadi 5P itu prevaleksi projek ntar lagi tidak bagus cari projek presentase jadi di 5 tipe penilaian itu sudah diurahkan penilaian yang diberikan kepada anak misalnya di indikator preleksi nah di indikator preleksi itu si anak membaca materi artinya pada saat melaksanakan pembelajaran diberikan waktu kepada anak untuk membaca jadi diurahkan di situ nilainya seperti dari proses yang kami gunakan ini indikator preleksi presentase paper test indikator projek dan protofolio itu nilainya menjadi 75% jadi diurahkan bagaimana anak mengerjakan tugas apakah terlambat jadi di situ ada nilai tanggung jawab sedangkan nanti di UAS UAS dan UTS itu hanya menjadi 30% sehingga yang kami beri nilai kepada anak itu lebih banyaknya proses proses itu termasuk ketika hadir dia di sekolah ketika dia mengerjakan tugas dan macam-macam yang lain jadi dalam RPP kami itu kami muat di setiap mata pelajar nilai-nilai karakter itu yang sudah kami praktikan tapi tidak tahu mungkin nanti Bapak akan lebih punya kompeten apakah memang yang kami lakukan ini sudah bisa atau masih perlu pengembangan nanti minta pendapat dari Bapak sekian dan terima kasih ya terima kasih suster Lusiana nampaknya begini saya yakin pasti benar RPP suster apapun yang dibuat untuk kemajuan anak benar untuk kebaikan anak benar gitu nah kita coba saya tawarkan ke suster Bapak Ibu semuanya kita semua kan sudah pernah menjadi guru kan jadi guru saya akan upload di google classroom RPP assure yang saya buat dengan sebelum adanya surat edaran menteri dan saya saya juga akan upload RPP mind map menurut saya disitu kemudian suster Bapak Ibu juga coba upload RPP yang ada yang sudah pernah dikerjakan yang terbaru ya yang pandemi seperti ini nah kita semua coba untuk mencermati atau memberi tanggapan di RPP setiap teman-teman kita yang ada di sini itu nampaknya saya juga butuh untuk perlu ditanggapi di modul saya misalkan saya butuh masukan modul saya nanti suster Bapak Ibu bisa memberi komentar di modul-modul saya modul kurikulum terus kemudian modul ini nanti desain instruksional dan seterusnya evaluasi nanti ada kelihatannya kita coba ya suster Bapak Ibu nanti masing-masing RPP atau desain pembelajaran yang sudah pernah dibuat kita share sama-sama punya suster Bapak Ibu dan kita bisa mencermati satu dengan yang lainnya memberi ide masukan dan sebagainya itu luar biasa begitu suster nanti RPP yang dibuat suster Lusiana bisa di komen oleh suster Cordia atau buddhista eh buddhista bukan buddhista teman saya Pak Krismanus sinarmata bisa komen di situ memberi masukan tambahan ide dan sebagainya gitu ya kita manfaatkan Google Classroom yang sederhana dengan maksimal enak sih ringan Google Classroom itu ringan ada ide atau apa lagi yang bisa menambah wawasan kita bersama besar Bapak Ibu atau ada yang mendesain pembelajaran ini dengan ya maksud saya tidak 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 sesuai dengan kaedah umum gitu tidak sesuai dengan kaedah nanti main map saya akan saya munculkan di situ tapi dari main map itu saya bisa mendapat medali emas perak perunggu dan sebagainya gitu nah memang kasusnya di RPP itu juga banyak nanti saat membuat tujuan pembelajaran bagaimana taksonomi belum yang direvisi oleh Anderson itu ditambahi kemudian kata kerja operasional dan sebagainya macam-macam itu kan juga harus diperhatikan rumusan membuat tujuan pembelajaran FBCD itu juga harus dipahami oleh guru nah bagaimana kita sebagai kepala sekolah bisa memahami itu juga kalau yang ber background teknologi pembelajaran tentunya juga sangat piawee dalam membuat tujuan pembelajaran dan metriknya sekarang sudah pengetahuannya konseptual prosedural ya macam itulah turut-turut tanya baik pak saya bisa pak memberikan sharing di sini apakah suara saya terdengar maaf saya tidak buka kamera karena jaringan saya sangat terambat ya pak agustinus tanggana mari pak ya dari yayasan paulus makasar pak ya kami dari yayasan paulus makasar sudah mendesain model pembelajaran yang kami berlakukan secara umum di yayasan kami pak model yang kami gunakan itu seperti yang bapak katakan tadi sebelum masuk tahun ajaran baru semua guru itu berkumpul bersama-sama pada satu tingkatan membuat perencanaan pembelajaran mulai dari semua yang ada di dalamnya pak alokasi waktu analisis KD kemudian pembuatan program tahunan RPP materi ajar kemudian LPD tembaran kegiatan siswa setelah berjalan beberapa saat semuanya itu teman-teman guru itu bisa membuat sebagaimana yang disepakati di yayasan persoalan yang kami temukan bapak dan ibu dan suster sekalian ketika menerapkan di sekolah masing-masing pada rencana pembelajaran bapak ibu guru itu ditulis tetapi ada beberapa yang cuma ditulis pada rencana pada tatanan aplikasi di kelas itu kami masih temukan tidak diaplikasikan kalau di yayasan kami selain kepala sekolah melakukan supervisi ada supervisi internal dari yayasan yang ada waktu tertentu turun ke setiap unit untuk melihat apakah yang sudah direncanakan dalam satu kurun waktu untuk model pembelajaran ini benar-benar teraplikasikan nah dalam supervisi ini kami menemukan bahwa masih banyak bapak ibu guru yang hanya membuat suatu rencana dalam bentuk tertulis tapi tatanan aplikasinya belum dilakukan nah ini yang kami evaluasi terus bagaimana caranya supaya sedapat mungkin yang direncanakan pada rencana pembelajaran itu bisa diaplikasikan bisa dilakukan di dalam kelas kemudian memberikan hasil kalau hasilnya baik kita tingkatkan kalau misalnya kurang dievaluasi untuk perbaikan berikutnya ini yang kami alami kemudian untuk nilai-nilai kami yang ada di Yayasan Paulus ada empat poin utama nilai-nilai kami dari setiap nilai-nilai inti ini kami kembangkan indikatornya satu poin nilai menjadi empat indikator sehingga penilaian karakter di Yayasan kami itu menjadi enam belas indikator dan dua tahun terakhir kami di Yayasan Paulus ini itu kami sudah mencoba merancang sebuah rapor khusus Pak tentang rapor karakter anak dan untuk tahun ajaran 2021 ini hasil rakir para kepala sekolah dan pengelola Yayasan itu menjadikan rapor karakter ini sebagai center of excellence di Yayasan Paulus sehingga ke depan ini yang kami mau evaluasi lebih banyak adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai ini kami integrasikan pada setiap mata pelajaran tergantung dari Bapak Ibu Guru nanti nilai apa yang diintegrasikan cuma hambatan yang kami temukan untuk sekarang ini adalah karena yang memberi penilaian itu ada tiga komponen Bapak dari gurunya sendiri kemudian dari orang tua dan murid sendiri persoalan yang kami temukan setelah kami lakukan ini adalah kadangkala orang tua itu memberikan nilai karakter pada anaknya itu yang benar-benar apa nihil sekali yang kami tidak pernah bayangkan nah ini menjadi pertimbangan kami bersama di Yayasan Paulus supaya bagaimana mengambil tindak lanjut apabila penilaian seperti ini misalnya rentang nilai yang kami berikan pada penilaian karakter itu 1 sampai 4 dan kami masih menemukan masih banyak orang tua itu yang memberikan pada nilai 1 nah ini yang menjadi persoalan kami yang kami akan evaluasi ke depan seperti itu Pak mohon maaf karena saya berada di luar kota saya berada di Toraja ini dan jaringan saya tidak mendukung sekali terima kasih Pak terima kasih suster terima kasih Pak Agus tanggane mari kita refleksikan bersama-sama suster Bapak Ibu semuanya saya belum bertanya lanjut rentang nilai 1 sampai 4 itu kalau skala-skala Likert kemudian proses penilaiannya pengolahan nilainya bagaimana Pak Agus tanggana dengan statistik atau proses pengolahan nilainya secara statistik dan kami masukkan di melalui POM Bapak dari Google POM itu statistik deskriptif atau inferential tidak karena gini apa namanya masih statistik sederhana yang kami gunakan karena hanya prosentase itu Pak Heri terima kasih sharingnya terima kasih sharingnya Pak Agustinus tanggana sama-sama Pak Heri karena ini luar biasa luar biasa dalam arti begini sudah ada usaha yang sangat keras untuk membentuk karakter anak-anak kita saya mencoba untuk kita berdiskusi ya suster Bapak Ibu semuanya karakter yang diangkakan di dalam dunia penelitian ada kuantitatif ada kualitatif orang kuantitatif merasa bahwa semua harus diangkakan kebenaran ada diangka orang kualitatif gak bisa manusia itu berubah dinamis makrososial akhirnya dicari jalan akhirnya ada jalan tengah mix method di situ gabungan karena terjadinya ketidaksetujuan antara kuantitatif dan kualitatif semuanya mengandung kebenarannya masing-masing gitu bagaimana maka sejak awal tadi saya menyampaikan tantangan kepada Pak Bido Sigiru sudah lari ke sana oke Pak tinggal bagaimana membuat questionnaire atau angket semacam Meyer Briggs semacam itu lalu muncul kita tidak tidak mengatakan bahwa anak ini skala 1-4 seperti ini bisa muncul seperti itu nah secara kuantitatif mungkin benar yang digagas atau yang coba di create oleh Yayasan Santo Paulus dengan kuantitatifnya mungkin benar tapi disitu juga harus diperhatikan bahwa rapot karakter yang ditunjuk dengan angka mari kita diskusikan apakah stigma dengan angka ini efeknya bagaimana mungkin Bapak Ibu Suster kepala sekolah yang dari psikologi bisa memberi masukan pada kita semuanya ada ide usulan atau sharing dari Pak Agustinus Tanggana ini kalau dari saya Eman 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 itu Eman Eman itu bahasa Indonesianya apa ya sayang 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 berarti cinta sayang kalau anak-anak kita di stigma dengan angka seperti itu tapi saya juga belum tahu dalam bagaimana Pak Agustinus Tanggana mengolah angka-angka ini semuanya gitu tapi sungguh luar biasa sudah ada proses untuk mencoba berubah gitu tapi gini yang kita harapkan kan sebetulnya bagaimana anak-anak kita itu bisa bersikap berperilaku menunjukkan nilai-nilai yang kita tanamkan kepada anak tersebut sekolah menanamkan nilai-nilai itu dan tertampil di dalam perilaku mereka gitu kan arahnya ke sana nah ini yang menjadi PR besar kita sehingga kalau dari Pak Agustinus Tanggana tadi ada empat nilai dan setiap nilai itu ada empat indikator saya akan bertanya apakah empat indikator setiap nilai itu enam belas indikator itu sudah benar mewakili dari keinginan para pendiri atau sebetulnya masih ada banyak indikator atau malah sebetulnya kurang dari enam belas indikator tapi ini lumayan di dalam merumuskan ini pun saya bisa merasakan bahwa itu berdarah-darah untuk merumuskan itu benar Bapak karena ini nilai-nilai inti dihiasan Paulus itu mulai dirumuskan tahun 2017 sebenarnya suster dan Bapak Ibu 2017 dua tahun terakhir ini karena saya baru bergabung di Yasan Paulus selama ini saya bersama-sama dengan strada yang ada di Jakarta Tangerang Bekasi Pak saya 20 tahun baru dua tahun saya bergabung dengan Yasan Paulus Nga Kasar masih ketika mau dilakukan ini memang masih banyak pertimbangan pertimbangan dan rasa keberatan dari beberapa teman-teman tentang melalui ini tetapi waktu kami berbicara dengan Yasan bahwa alangkah lebih baiknya kita memulai dulu saya menjamin waktu itu saya bicara bahwa tidak akan 100% ini akan baik tetapi alangkah baiknya kalau kita mulai melakukan sambil mengevaluasi dimana kekurangan yang perlu kita tambahkan seperti yang dikatakan Bapak tadi akhirnya dua tahun terakhir ini itu dilakukan Bapak Ibu dan suster jadi memang dalam proses penilaian itu masih banyak pertanyaan pertanyaan yang muncul seperti yang disampaikan Pak Heri Birtus tadi bagaimana tentang penskalaan tentang karakter seseorang itu bagaimana mengolahnya supaya dapat boleh dikatakan mendekati objektif dalam penilaian ini seperti ini itu masih kami tetap dali sampai sekarang Bapak Ibu dan suster dan itu sebabnya saya bagi di dalam pertemuan ini supaya bisa memberikan teman-teman suster dan Bapak Ibu itu memberikan masukan-masukan untuk perbaikan ke depan terima kasih ya terima kasih Pak Agustinus Tanggana selalu ada kesulitan selalu ada tantangan di dalam teknis di lapangan implementasi yang teknis-teknis sulit itu dibutuhkan kepiawean untuk berkomunikasi untuk memanage sesama sumber daya manusia macam itu tetapi saya yakin saya yakin tujuannya satu untuk kebaikan anak didik kita tetapi juga harus diingat bahwa kita mempunyai masalah yang sama terjadi penurunan jumlah siswa di sekolah kita terus bagaimana untuk menaikkan nilai jual kalau saya bilang nilai jual sekolah kita nilai yang mau kita tawarkan kepada masyarakat apa maka kita harus merumuskannya dengan tepat terima kasih banyak Pak Agustinus Tanggana untuk refleksinya sama-sama Pak mungkin dari suster Bapak Ibu yang lain ada ide atau sharing yang bisa dibagikan untuk kita menimba ilmu bersama oh iya Pak Pak Agustinus Tanggana tadi model desain instraksionalnya pakai model apa Pak model desain instraksionalnya yang kami pakai itu ada yang tahun lalu kami buat sekalian ada model saya belum seringkan tadi ini Pak selama masa pandemi kami memang membuat yang kami istilahkan YPM Yayasan Paulus Makassar yang di dalamnya sudah terikut semua itu apa tujuan pembelajaran kemudian di dalamnya ada langkah-langkah kegiatan dan waktunya dalam satu satu pom itu kami buat tahun lalu tetapi tahun ini kami kembali kepada model yang Bapak sebutkan tadi di dalam RPP itu ada model ABCD dan sebagainya Pak terima kasih oke 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 ya ya ada lagi sister Bapak Ibu semuanya menangkapi boleh Pak silahkan Pak baik saya sedikit turhat saja begitu karena kasus yang saya hadapi dengan Pak Agus tadi hampir sama berkaitan dengan pengambilan nilai dalam hal mengukur core value sama menggunakan skala 1 sampai 4 kita menggunakan skala Likert namun ada kehambaran yang saya temukan ketika menghasilkan nilai itu ketika memutuskan anak ini hanya baik sangat baik begitu jadi ketika orang tua pun membaca atau melihat hasil yang ditunjukkan kurang mewakil atau kurang menggambarkan bagaimana perkembangan karakter dari anak itu begitu begitu kurang menggambarkan bagaimana karakter anak itu maka tadi saya sangat tertantang dengan tantangan yang diberikan oleh Pak Harry bagaimana kalau seandainya bisa didesain seperti MBTI seperti itu jadi kita melihat anak itu kalau MBTI kan kita bisa melihat anak itu introvert extrovert kemudian kita bisa melihat dia feelings atau thinking atau sensing atau dia sensing atau intuiting kemudian judging misalnya kita melihat itunya seperti itu jadi kita bisa menggambarkan anak itu bagaimana untuk hasil penilaian yang kita buat selama ini di rapor juga tidak bisa menggambarkan sesuatu yang yang lebih detail untuk anak jadi tidak bisa menjadi agak kesulitan juga ketika anak mau mengevaluasi perkembangannya juga begitu dengan melihat rapor itu kan setidaknya dia bisa membuat orientasinya ke depan apa yang harus diperbaikin tingkatkannya jadi angka itu tidak menurut saya kurang kurang bisa menggambarkan suatu perkembangan karakter begitu tetapi satu catatan deskriptif pasti akan bisa memberikan gambaran bagaimana gambaran dari core value yang sudah di 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 berkembang di dalam diri anak begitu itu sebagai sharing suhatan begitu ya saya kembalikan terima kasih banyak Pak Bido Sikiru menerima tantangan saya juga tertantang itu membuat nampaknya teman-teman kepala sekolah kita butuh kolaborasi karena stigma kehambaran karakter masa karakter anak digituhkan gitu itu mari kita bersama-sama untuk membuat karakter anak kita menjadi lebih lebar gitu tidak hanya sekedar di skala liker saya kembalikan ke Pak Adi nampaknya sudah oke Pak baik terima kasih baik terima kasih Pak Heribarto Satya Adi sebagai narasumber kita terima kasih suster ibu bapak waktu Indonesia Barat sudah jam pukul 3 lebih seperempat giliran kita hari ini mengakhiri sesi 2 di hari menjelang hari terakhir ini jangan lupa presensi suster ibu bapak sudah ada di kolom chat bukan pertama-tama soal presensinya tetapi dokumentasi ini akan diminta oleh negara sebagai pemilik dari semua anggaran nah sambil menunggu suster ibu bapak presensi masih mengingatkan besok kita masih ada satu hari untuk training of trainer dimulai dari waktu yang sama link yang sama juga kemudian setelah training of trainer hari minggu kita akan mengantar para kepala sekolah mengikuti diklat nah disana suster ibu bapak juga akan ikut tetapi pertama-tama diklat itu untuk kepala sekolah nah posisi suster ibu bapak sebagai kepala sekolah sebenarnya mestinya sudah tergantikan oleh masing-masing wakasek yang ada di sekolah masing-masing maka posisi suster ibu bapak tetap akan menjadi fasilitator tetapi tetap akan hadir disana baik terima kasih untuk perjumpaan kita hari ini atas kebersamaan atas semangatnya meskipun kita berjauh-jauhan tetapi kita didekatkan melalui kampus virtual ini untuk menutup acara kami meminta dengan hormat tetangga saya yang nunjauh disana mestinya sudah merasa Pak Kristiawan Triwardana untuk menutup doa baik terima kasih Pak Adi suster bapak ibu mari kita akhiri rangkaian kegiatan kita pada hari ini dengan mohon berkat dari Tuhan dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin Tuhan kalah sumber penghidupan kami puji syukur ya Tuhan atas limpan berkat dan kasih sehingga pada sampai pada kesempatan hari ini engkau masih perkenankan kami semua untuk bersatu bersama-sama bersaring berbagai pengalaman saling meneguhkan saling memberikan penguatan untuk perkembangan kami secara pribadi mengembangkan sekolah kami mengembangkan gereja Tuhan Bapak yang terima kasih terima kasih atas pimpinan serta penyataanmu sehingga rangkaian kegiatan khususnya pada hari ini boleh kami laksanakan dengan baik kini ya Tuhan kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing berkatilah kami bimbinglah kami tuntunglah kami dalam setiap kegiatan yang kami lakukan di tempat yang berbeda dan biarkanlah kami membawa sukacita yang engkau berikan kepada kami kepada setiap orang yang kami jumpai akhirnya Tuhan segala niat baik rencana baik kami kami serahkan hanya ke dalam tanganmu sebab engkau lah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa amin dano Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Suster Ibu Bapak Selamat sore Selamat Terima kasih Terima kasih Selamat sore 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 Pak Heri Sampai jumpa besok Sampai jumpa besok Sampai jumpa besok Sampai sore Pak Heri Jangan lupa nanti berkas-berkasnya di upload di Google Classroom Pak Heri mohon maaf mengingatkan ya karena itu campur kami itu ya Sampai jumpa besok Sampai jumpa besok Sampai jumpa besok